Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby Channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan traveling yang ada Di Nusantara Salam berbahagia dan sehat selalu Untuk semua teman-teman setia Bymasby Channel Kali ini saya mau ajak teman-teman Untuk jalan-jalan di sekitaran Bogor Sebelumnya sudah ada review Mengenai hotel yang bagus di Bogor Dan juga tempat makan yang ada di Bogor Kali ini saya ajak ke Bogor Raincake Ini adalah salah satu tempat Pusat oleh-oleh Yang ada di kota Bogor Jadi kalau teman-teman mau cari makanan Yang kekinian dan juga Oleh-oleh yang khas dan dari Bogor Itu teman-teman silahkan bisa mampir Ke Bogor Raincake ini Karena disini menyediakan Banyak sekali aneka macam makanan Dan juga minuman yang tentunya Sangat memanjakan di lidah Teman-teman sekalian Sampai jumpa lagi buat teman-teman semua ya Nunggu Arba Imasby Channel Kali ini masih dari Bogor ya teman-teman Saya ada di Bogor Raincake Jadi ini adalah salah satu tempat untuk oleh-oleh Yang ada di daerah Bukum Jadi kalau teman-teman datang untuk cuaca ini Bisa mampir ke sini untuk beli oleh-oleh Jadi disini adalah pusatnya oleh-oleh Ini memang secara Stok tidak terlalu banyak Tapi secara variannya cukup banyak Dan di Bogor Raincake ini juga Ada Bogor Raincake Teman-teman bisa lihat di belakang saya Jadi kalau teman-teman mampir ke sini Terus beli makanan Kemudian teman-teman bisa langsung Menikmatinya di sini Dengan suasana Suasana di kafe Ini cocok banget buat teman-teman Kalau begitu membutuhkan Misalnya kita di sini Ini bukan endorse ya teman-teman Tapi saya hanya kasih informasi ke teman-teman Tempat-tempat yang bagus Yang ada di sekitar Oke semoga bermanfaat buat teman-teman semua Ini saya akan kasih lihat Ada stok makanannya apa saja Kemudian situasi Dan kondisi yang ada di kafe Seperti yang ada di kafe Oke 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 toko renkek ini memang bukan toko yang terlalu lama ya bukan yang sudah sampai berpuluhan tahun ada ini adalah toko yang baru tapi melihat bangunannya yang merupakan bangunan lama saya jadi penasaran sebenarnya ini adalah toko lama atau toko baru dan setelah saya cari informasi ini adalah toko baru dan ternyata ini adalah merupakan usaha dari salah satu artis yang ada di Indonesia ya teman-teman pasti kenal banget dengan artis ini ya jadi ternyata boko renkek ini adalah usaha kepunyaan dari Siren Sungkar dan juga Tengku Wisnu apa sih teman-teman tahu dong Siren Sungkar dan Tengku Wisnu cuma memang pada saat saya kesana di tokonya itu sama sekali tidak ada foto dari Siren Sungkar ataupun Tengku Wisnu jadi saya nggak tahu kalau itu adalah merupakan toko yang usaha dari artis awalnya saya kira itu ya dari pengusaha non-artis varian makanan yang ada di sini sangat banyak ya teman-teman baik itu dari roti basah cake ataupun roti keringnya ini juga banyak banget kue-kue kering ada juga madu dan aneka macam minuman yang lain untuk teman-teman yang enggak bisa datang ke Bogor tapi pengen cicipin itu bisa juga beli online ya dan teman-teman bisa lihat di Instagramnya namanya adalah Bogor Raincake ID ada situ teman-teman bisa lihat aneka macam menu yang ada dan juga cara untuk pemesanannya jadi simpel banget teman-teman untuk harganya sangat bervariasi ya disini ada mulai dari Rp40.000 sampai dengan Rp100.000 bahkan lebih tapi jangan khawatir buat teman-teman yang pengen dicip-icip aneka cake yang ada di sini dengan harga yang relatif mula teman-teman bisa pilih untuk cake dengan menu potongan jadi teman-teman bisa mencicipi dan tentunya yang gak kalah pentingnya teman-teman jadi semua cake yang ada di sini itu bisa dipastikan masih fresh anget kebul-kebul ya karena ini adalah masih baru diproduksi semua dan ini tidak menggunakan bahan pengawet jadi tidak direkomendasikan untuk disimpan lama nah seperti itu cuman saya sekali pada saat saya kesana kemarin saya tidak minta izin untuk bisa lihat ke dapurnya saya kalau dilihat di belakang cafe itu sepertinya ada dapur dan juga ada gudang dan saya gak bisa minta izin untuk masuk ke dalamnya untuk cafe nya tidak terlalu luas ya teman-teman ini menampung kurang lebih antara 10 sampai 30 pengunjung saja dan ini sepertinya inovasi baru ya jadi ada tambahan untuk cafe ini karena kalau kita lihat propertinya itu memang nampak masih baru dan sini tersedia meja dan kursi kayu dan juga ada sofa ya dan sini teman-teman bisa memesan aneka macam minuman untuk menemani teman-teman jika ingin nongkrong disini sambil menikmati aneka cake yang ada di Bogo Rain Cake ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya dari bymasby channel see you untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah warna merah agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari bymasby channel terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya tetap di bymasby channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton